Intro Tak selamanya sampah membawa dampak negatif, hal ini dibuktikan oleh Irvan Tarigan, warga kota pematang Siantar. Pria berusia 41 tahun ini mampu mencipta alat daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif, seperti premium, solar, dan minyak tanah. Cara pengelolaannya pun sangat sederhana. Dengan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi, sampah-sampah plastik yang sudah dipilah pun cukup dimasukkan ke dalam tabung, untuk dipanaskan kurang lebih dari 4 jam. Uap yang dihasilkan dimasukkan ke dalam 3 pipa penyaring dan berubah menjadi jad cair. Cairan inilah yang mampu menggantikan 3 bahan bakar alternatif, di mana BBM pertama menghasilkan BBM jenis premium, sedangkan 2 pipa lainnya menghasilkan solar dan minyak tanah. Untuk daru ulang sampah sebanyak 40 kg dapat menghasilkan 20 liter bahan bakar. Saya merantuk ke luar Sumatera lah. Jadi di sana tuh kawan-kawan tentu cari inilah buat alat ini, supaya limba plastik itu udah bukan jadi momok lagi buat kita. Ini kan kita tahu selama ini pemerintah kan paling sulit atas limba plastik ini. Nah sekarang kita ada formula nih, ada formulanya. Nah sekarang kalau pemerintah nantang kita oke silahkan. Ini kapasitas 40 kg. Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Jue Ambarita Tribrata TV, Salam Tribrata! Juga Ambarita Tribrata! Juga Ambarita Tribrata! Terima kasih.